Serah terima jabatan Pastor Kepala Paroki antara Pastor Walterus Teguh Santosa SJ kepada Pastor Ignatius Suryadi Prajitno SJ Minggu 13 Agustus 2023 di Aula Santa Maria Lantai 3 yang dihadiri oleh berbagai pihak seperti para pengurus gereja, Korwil, FKUB, dan tamu-tamu lainnya. Seperti yang pada siang hari ini kita lihat bersama disaksikan oleh DPH dan disaksikan juga oleh para undangan. Hari ini adalah acara serah terima jabatan Pastor Paroki Tangerang sekaligus Ketua Dewan Paroki serta pengurus gereja dan dana papa, Roma Katolik, Hati Santa Perawan Mariyata Bernonda. Ada penyerahan berkas, berkasnya itu adalah meliputi reksa pastoral dan program pastoral yang sudah disetujui oleh Dewan Paroki. Perlu diketahui bahwa berkas-berkas ini juga nanti akan disampaikan kepada Puskupan Agung Jakarta dan juga kepada Ketua Tarekat Sarikat Yeswit. Selamat kepada Roma Ignatius Suryadi Prajitno sebagai Pastor Kepala Paroki Tangerang. Saya mengharapkan agar Roma Suryadi bisa memberikan nuansa baru dalam pelayanan umat di Paroki Tangerang. Saya sangat berharap sekali agar Roma Suryadi nantinya tetap bisa menjalankan mengajar, menguduskan dan menggembalakan umat Paroki Tangerang serta dapat memanfaatkan segala sumber daya yang ada di dalam Paroki Tangerang untuk bisa menjadikan pelayanan kasih dan bagi kemuliaan Tuhan. Tentu langkah saya secara pribadi tetap memberikan pelayanan-pelayanan spiritual, pelayanan rohani kepada seluruh umatnya. Dan tadi kan sudah Roma Teguh sebagai Roma Kepala sebelumnya mewariskan apa yang menjadi pandangan-pandangan yang masih harus dijalani. Maka langkah saya tentu saja melanjutkan apa yang masih harus dibenahi, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus diadakan bagi Paroki Tangerang ini. Tentu saja yang dimaknai dengan subsidiaritas adalah kita bekerja sama. Saya sendiri tidak bekerja seorang diri, single fighter gitu tidak ya tetapi bersama dengan teman-teman semuanya ada DPH, DPI, DPP bagaimana kita bersama-sama melanjutkan karya yang harus kita selesaikan itu. Artinya saya juga mengajak seluruh umat dalam hal ini umat yang menjadi pengurus-pengurus lingkungan juga, wilayah juga untuk mari kita selesaikan semua yang menjadi pekerjaan rumah kita yang masih harus kita perbaiki dan persiapkan untuk selanjutnya. Dari 100 orang yang datang pada suatu misal lingkungan, orang mudanya hanya 3 orang. Nah itu kan masih menjadi tantangan kita juga ya. Selalu saya katakan pada setiap pemilih-pemilih saya, bisa jadi nanti gereja Tangerang itu hanya tinggal sejarah, orang-orangnya malah hilang, yaitu anak-anak muda yang nantinya akan menjadi pengganti dari para orang tuamu, para kakek nenekmu, oma opamu, leluhurmu di sini. Nanti promo itu akan selalu berpindah. Tetapi yang stay di sini, tetap di sini kan umat. Nah, kalau tidak anak muda lagi, siapa yang akan mengisi dan juga untuk semakin melayani di paroki kita ini? Atau keprihatinan Romo Tegul tadi, apakah orang muda beranggapan sudah tidak relevan gereja katolik itu? Nah, teman-temanku, itu tantangan bagi kita. Mari kita terus memuliakan Tuhan dalam pujian-pujian kita, dalam penghormatan kita dan pengabdian kita. Jangan takut, sebagaimana Paus Franciscus kemarin dalam temu orang muda sedunia di Portugal, Paus Franciscus berpesan kepada kita semua, teman-teman muda, jangan takut untuk memulai jalanmu untuk menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini. Sekali lagi, teman-temanku terkasih, jangan takut. Mari kita berjalan bersama. Kiranya Tuhan selalu memberkati Romo Tegul yang akan berkarya di paroki yang baru dan juga Romo Suryadi dalam menjadi pastor kepala paroki Tangerang. Terima kasih, Romo Tegul!